Sidang dengan agenda mendengarkan keterahan saksi dari BNN Pusat atas perkara sabu seberat 3 kg dipimpin oleh Majelis Hakim, Wahyu Prasetyawi Bowo, Ega dan Taufik serta Jaksa Penuntut Umum, Wawan Setiawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan dua orang saksi, yakni saksi Marudut dan Eko. Kedua saksi merupakan anggota Badan Narkotika Nasional Pusat yang menangkap terdakwa serta jaringannya Kurniawati alias Dewi dan Sri Umi beberapa waktu lalu di Sejodoh, Kota Batam. Saksi menerangkan bahwa Tejo alias Jack merupakan orang yang mengendalikan dan membiayai Kurniawati alias Dewi dan Sri Umi untuk mengambil sabu di Batam dan membawa ke Surabaya melalui Jakarta. Sementara peranan sebagai bandar atau pemilik sabu itu belum terungkap lantaran ada seorang bernama Rudy yang belum tertangkap. Dalam keterangannya, saksi Marudut mengatakan bahwa Tejo menyuruh Kurniawati dan Sri Umi mengambil sabu ke Batam dan diberi upah oleh Tejo yang ditransfer melalui M-Banking. Berdasarkan surat dakwaan dari JPU, pengakuan Kurniawati dan Sri Umi bahwa sabu itu diterima dari Rudy di Batam. Kemudian selanjutnya akan dibawa ke Surabaya menggunakan KM Kelut. Usai mendengarkan keterangan saksi, terdakwa Tejo sama sekali tidak membantah. Namun membenarkan semua keterangan dari saksi. Sidang kemudian ditunda oleh Majelis Hakim dan Aken digelar pekan depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Dari Batam, Paskal Rian Hebat memberitakan.